Oke, KERINCI! Yuko guys, akhirnya aku mendaki lagi ke Gunung Kerinci Terakhir aku naik ke Kerinci itu hampir 2 tahun yang lalu Karena Gunung Kerinci juga sempat ditutup Dan pendakian kalian itu seru banget Gimana keseruannya? Tonton sampai habis Kita udah sampai guys Pendakian kali ini kita mulai di jam 7.46 pagi Kita udah mulai start dari si KERINCI Tracking Indrapura Dan ini kita lagi susun keril di atas mobil pickup ini dulu Karena kita udah mau berangkat Ada yang ketinggalan satu guys! Nah itu tuh temen kita buang nanda Dia gak ikut naik Dan ini kita lagi nungguin temen-temen lain yang dari Jakarta Nah, kloter yang pertama itu udah berangkat duluan Menuju ke pos R10 pake mobil pickup Ini kita dijemput sama mobil lain Jadi buat menuju ke pos R10 kita pake mobil yang ini Kita lewat dari Simpang Macan Disitu udah ada rambu-rambunya Menuju ke pos R10 Dan kita dianterin sama temen kita Kita dianterin sama Mas Rian Selama di mobil kita juga cerita-cerita banyak Dan sempet mereka ini pengen gibah Tapi ternyata hampir ke-record sama aku Di jam 8 lewat 9 pagi Kita udah sampai di pos R10 Dan kita drop dulu disini Karena kita mau registrasi Bang Hai Padi, apa temen nanti Padi Halo, mau perinci tuh Wah Mana kerincinya guys Kita terlihat guys Kita lagi dulu Kita cek apa Registrasi dulu disini sambil cek logistik guys Nah, jadi di pos registrasi ini kita cek surat kesehatan dan juga cek logistik dulu Baru habis itu kita lanjut jalan Nah, ini kita tukeran mobil Jadi kloter yang pertama tadi Pakai mobil yang bareng Mas Rian Dan kita naik ke mobil pickup Lanjut jalan menuju pintu rimba Ini kita di atas mobil pickup Juga cerita banyak banget Jadi pas di perjalanan itu Kita ngedengerin curhatan Pak D Yang selama Gunung Kerinci tutup itu Dia aktivitasnya di rumah Ngapain aja Sumpah ini kocak banget sih ceritanya Di rumah suruh jadi aceng Masang Aduh kacau Aduh suruh cuci piring Suruh masang Ditawar mau prof Sama Bang Angga Oh Angga perdanaan Apa nggak Adi ambil Cuma Adi 45 kali Lockout Lockout Ini Rian baru istirahat Ini udah jemat Pada 3 bulan Ibunya protes Gimana mau omroh Cuma Adi 45 kali Jadi kita takutnya sadatnya Diulang lagi Kita lockout login lagi Asadu Kita juga ngelewatin Kebun warga Dan ini lagi ada Orang-orang yang Pada kerja itu Kayaknya lagi nanam kubis ya Jalan menuju ke pintu rimba Itu pebatuan Dan ini cuacanya Terpantau cerah dan terik Nah kita udah sampai Di penghujung jalan Dimana mobil pickup itu Udah nggak bisa masuk lagi Jadi rombongan kakak-kakak Yang di Jakarta Mereka jalan duluan Pake mobil yang di depan Dan aku sama kru Dan juga temen-temen Kita jalan di belakang Tapi ini dua abang kita Ada yang curang nih Ini Bang Reki Sama Bang Macan Mereka malah duluan Dadah-dadah lagi tuh Tapi nggak apa-apa Karena kalau udah sampai sini Untuk menuju ke pintu rimba Itu cukup lima menit Jalan kaki aja Kita udah bakalan sampai Kedepan pintu rimbanya Dan temen-temen yang tadi Jalan duluan Mereka udah pada santai Karena udah sampai duluan Disini kan ya Ini temen kita Mas Rian tadi Dia nganterin aja Jadi dia nggak ikut naik Jadi kita tinggalin aja Dia disini guys Bercanda Bercanda Terus abis ini kita Siap-siap dulu Karena abis ini Mau lanjut naik Tapi sebelum masuk hutan Kita nggak lupa untuk Breathing Terus kita juga berdoa Dan stretching-stretching dulu Untuk melemaskan Otot-otot tubuh kita ini Ya guys ya Dan kita Pemanasan paginya itu Dipandu langsung Sama Kak Julia Pokoknya ini kita Senam-senam Santai dulu lah ya Terus abis itu Nggak lupa buat bikin Yal-lil ala-ala gitu loh Dan bismillahirrahmanirrahim Ini kita udah mulai masuk hutan Semoga nanti Pendakian kita Dilancarkan Ini videonya juga Udah kepanjangan Jadi untuk keseruan berikutnya Kita lanjut di part 2 Taraaa Namanya Fikri guys Terus belajar Terus belajar Terima kasih telah menonton!